Assalamualaikum, hai kak Semoga kalian podo api-api kuap ya Bareng macam odas lagi, kita ngelanjutin film yang kemarin Ini season 2 dari Guns Film Guns ini film yang mirip sama anim ya Jadi keren banget film live action ya Seperti biasa yang suka film ya, bisa subscribe Dan kita langsung aja ke film ya Yow Scene diawali oleh seorang wanita yang namanya Eriko Dia ini artis, gambarnya ada di belakangnya Dia ngambil barang di lockernya dan kemudian dia pulang Setelah Eriko pulang ini, dia buka kotak yang ternyata di dalamnya Ada bola mirip Guns, tapi lebih kecil Bola ini pun dibuang Lanjut dia tidur Oh, sendirian tidurnya Dan betapa kagetnya, besoknya dia bangun dan berganti pakaian Kemudian bola tersebut ngucapin makasih karena sudah melesakan tugasnya Bola tersebut sama dengan bola Guns yang memberikan tugas untuk membunuh seseorang Scene pindah di kejadian beberapa bulan Yang membuat gedung museum di season 1 Dan bangunan-bangunan trotoar rusak ini ngebuat semua polisi bingung Di samping itu, para korbannya pun hilang Gak ada bekas, gak ada jejaknya Alhasil mereka meminta detektif untuk menangani kasus tersebut Dalam penyelidikan ini, seorang detektif yang diutus mencurigai seseorang Yang dimana orang yang dicurigai adalah Eriko Wanita yang memegang bola kecil hitam di awal film Detektif tersebut mencurigai karena mendapat kabar Bahwa Eriko ini sering membawa bola hitam kecil bersamanya Dan dia tiba-tiba pensiun dini dari dunia artisnya Karena penasaran detektif itu pun menemui Eriko Dan nanyain tentang bola hitam tersebut Tetapi disini Eriko mengacuhkan pertanyaan dari detektif itu Di tempat lain, Kei lagi kerja di sebuah restoran Dia sudah hidup normal seperti biasanya Kerjaannya menjadi pegawai di salah satu restoran memang Setiap dia pulang kerja, dia selalu nyempatin dirinya Untuk menyebut adik Kato, yaitu Ayumo Bersama dengan Kojima Tai yang selalu mendampingi dirinya Kei terpaksa harus berbohong pada Ayumo Kalau Kato ini lagi kerja di luar kota Jadi Kei sama Kojima lah yang ngurus dia Kei masih memainkan permainan guns Karena gak bisa lepaskan dari guns Dan tujuan dia untuk ngidupin kembali sahabat baiknya Yaitu Kato Dan di permainan tersebut Dalam 5 bulan terakhir Sike sudah ngumpulin poin 94 Yang artinya hanya 6 poin lagi Untuk bisa menghidupin teman baiknya Kato Kemudian detektif yang tadi Memasuki ruangan misterius Dimana tempat itu banyak orang yang cukup aneh Bukan cukup, aneh semua Karena tatapannya memang kosong Detektif itu berbicara dengan ketua dari kelompok tersebut Untuk nanyain perihal tempat bola guns itu berada Tetapi pria yang aneh tadi pun gak tahu dimana tempatnya Kemudian pria yang aneh itu menanyakan kepada detektif itu Tentang keberadaan si Kei ada dimana Sin berpindah ke Eriko Yang sedang menatap bola hitam miliknya Dia seperti hipnotis Disini dia dapetin misi untuk ngebunuh wanita yang bernama Kojima Kojima itu pacarnya Kei ya Scene pindah Dimana Kei mau pulang ke rumahnya Tiba-tiba Kato alir depan pintunya Padahal Kato ini kan belum dihidupin Kei curiga karena Kato perilakunya aneh Si Kato ini nanyain tentang keberadaan bola hitam kecil itu Soalnya kan dia mau nghancurin bola guns Singkat ceritanya Kei kembali dibawa ke ruangan guns Bersama teman-temannya yang lain Disini ada banyak orang Kei memberitahu kepada teman-temannya Bahwa Kato sudah hidup Yang padahal dirinya belum pernah dihidupkan oleh Kei Mereka terkejut karena foto Kato Masih terpampang di bola guns Yang artinya masih masuk ke daftar riwayat kematiannya guns Mereka pun akhirnya mendapatkan misi kembali Yaitu membunuh seorang pria berjas hitam Yang baru saja berbincang dengan detektif yang tadi Mereka itu ternyata alien semua Cuma nyamar jadi manusia Dan mereka pun diteleport Untuk memasuki arena pertarungan Namun yang beda disini Mereka malah diteleportasi ke kereta api Banyak sekali masyarakat dan orang biasa yang ada disana Bersama dengan itu pria gondrong Yang merupakan target Mereka pun sudah ada di kereta api Sama anak buahnya Disana juga ada Eriko Dan sang detektif Eriko disini kan punya misi untuk ngebunuh si Kojima Saat tim Kei akan mencari target Tiba-tiba anak buah si gondrong itu menghadangnya Dia membunuh semua penumpang ada disana Dan bener aja semua mereka ini adalah alien Pertarungan pun terjadi Disini Kei cukup kesulitan untuk melawan alien ini Karena aliennya kuat Sampai Kei pun terhempas keluar Sembari dia melihat Kojima ada disana Dia pun bangkit dan lari untuk masuk kereta lagi Sebelum dia menolong Kojima Dia melihat detektif yang hampir ditikam tadi oleh alien Tapi dia berhasil nyelamatinnya Dan pada saat kemah hampir Kojima Kojima udah ditodong sama alien itu dan mau dibunuh Untungnya Kei nembak duluan Dan duel kembali terjadi antara Kei dan salah satu komandan alien Pertempurannya sumbong Sama-sama kuat dan gak terkalahkan Sampai akhirnya Kei yang menang lah Sementara itu tim lainnya mencoba menghajar Para anak buah alien yang cukup sulit juga Disini aliennya manis juga Sampai akhirnya kerjasama mereka berhasil Membunuh alien manis itu Tapi ada beberapa korban dari tim Kei Setelah itu mereka kembali ke ruangan Gans Disana tampak kesedihan dari para kelompok mereka Karena ada salah satu tadi yang namanya Bibi Nggugur disana Dan scene berpindah dimana Eriko yang gagal membunuh Kojima Kembali dengan tahan kosong Dan dia tiba-tiba bertemu dengan Kato Disini Eriko ditembak sama Kato Kemudian dia pergi dengan bola hitam kecil itu Lanjut Eriko pun dibawa ke ruangan Gans Bersama tim Kei yang ada disana Dan ternyata Eriko ini Pernah ngikutin permainan Gans Sebelumnya bersama teman lamanya Dua tahun yang lalu Dan teman-teman Eriko dulu ternyata Badi ada di dalam tim Kei Ada empat orang yang dia kenal Dulu rekannya Kemudian bola Gans memperlihatkan poin-poin Seorang pria yang tua itu namanya Suzuki Punya poin seratus lebih Yang artinya dia punya dua pilihan Disini Suzuki memutuskan untuk menghidupkan kembali Kato Tujuannya untuk memastikan apakah Kato yang kemarin temui Kei itu asli atau palsu Dan akhirnya Kato pun dihidupkan kembali Dia sempat flashback masa lalunya Dan yang ketemu sama Kei itu alien Ya Kato yang sebenarnya ini ya ini yang barusan hidup Untuk memperjelas informasi Kei mencoba menghidupkan kembali Nishi Karena Kei sendiri punya seratus poin lebih Dia nanyain semua tentang bola Gans Nishi ngejawab bahwa bola Gans ini Gak boleh sampai kehilangan orang ada di dalamnya Jadi Gans ini nyerap energi dari orang yang ada di dalamnya Seperti baterai Kalau orang di dalamnya mati Semua pemain Gans pun lenyap Tapi Nishi juga disini belum tahu alasan Gans ngelakuin ini semua Yang pasti Gans ingin para pemain memusnahkan musuhnya Yaitu alien Dan musuh berbuyutan Gans yang belum terkalahkan Yaitu alien yang berwujud Kato Saat mereka berbincang Tiba-tiba Gans memberikan misi kepada mereka Yaitu misi kali ini membunuh Kojima Tai Kei sangat terkejut dan dia marah Tapi kan gak bisa ngelakuin apa-apa Semua rekannya tetap mau ngelakuin misi dari Gans Karena itu perintah dari Gans Kei berjanji akan melindungi Kojima Walaupun harus ngawang timnya sendiri Singkat cerita mereka pun tiba di lokasi masing-masing Kei sendiri menghampiri Kojima Yang ada di luar rumahnya Dan membawanya ke tempat aman Disana dia ketemu sama Kato palsu Langsung kejar-kejaran Disini Ki melarikan diri dan dia berhasil Di lain tempat Kato pun langsung ngunjungin rumahnya Untuk melihat keadaan adiknya Gak diduga adik Kato ternyata udah mati Yang pastinya ulah alien berwujud Kato Sini Kato marah karena adiknya udah mati Dan dia bakalan ngebunuh alien tersebut Kei yang sedang melindungi Kojima Harus berlari sekuat mungkin Tapi untungnya Kei dan Kojima berhasil menghindarinya Tapi tiba-tiba Kei terhadang oleh Nishi dan yang lainnya Karena mereka hendak ngebunuh Kojima Untungnya Suzuki dan satu temannya memilih untuk memihakei Karena dia gak bisa ngebunuh manusia Alhasil satu temannya itu pun menghadang Nishi dan lainnya Tembak-tembakan pun dimulai Sampai akhirnya Nishi pun menembak temen Kei tadi Kemudian dia mati Kei, Suzuki, dan Kojima pun berhasil kabur Di sini mereka terhadang lagi sama alien Kato Dengan terbaksa Kei menitipkan Kojima kepada Suzuki Untuk ngamanin dirinya Dan Kei sendiri pun ngelawan alien Kato Tapi karena kekuatannya gak setara Kei pun harus bersusah payah ngelawan alien ini Waktu Kei mau dibunuh Untungnya Kato yang asli datang dan gak bantu Kei Pertarungan pun terjadi Sampai mereka berdua pun bertanding lawan alien ini Tapi belum cukup untuk ngelawannya Karena alien ini sangat kuat dan berbahaya Ini kepalanya semua alien Serangan demi serangan yang Kei berikan dan Kato Gak ngasih dampak apa-apa sama alien tersebut Di sisi lain Suzuki dan Kojima berhasil menemukan tempat aman Namun tiba-tiba Suzuki punya keinginan untuk ngebunuh si Kojima Karena Suzuki ini kalau berhasil ngebunuh Kojima Dia bisa menghidupkan istrinya Namun untungnya Si Suzuki ini punya hati yang baik Dan dia gak jadi ngebunuh si Kojima Malah nyuruh Kojima lari sendirian Dengan begitu Suzuki bisa kembali menghadang kelompok Nishi Gak lama kemudian Kelompok Nishi memang datang untuk nyari Kojima Suzuki pun langsung datang menghadang mereka Akhirnya Suzuki pun dibuat sekarat oleh kelompok Nishi Tapi berhasil menembak salah satu dari kelompok Nishi Scene pindah lagi dimana pertarungan si alien dan Kei Dan Kato juga Kato juga Disini Kayu udah gak berdaya Kato pun sudah gak berdaya juga Karena sudah gak mampu lagi ngelawannya Akhirnya Kato pun ditusuk lagi Dia disini sekarat tapi belum mati Waktu sudah terdesak semuanya Tiba-tiba Kojima datang Untuk ngambil Kayu Alian Kato pun langsung datengin Kojima Di ambacok dan nusuk si Nishi Yang mau ngebunuh Kojima Jadi disini maksudnya si alian ini Ingin menyelesaikan misi yang berada Di dalam bola hitam kecil milik Eriko Jadi waktu Eriko gagal ngebunuh Kojima di kereta Misi itu dilanjutkan oleh alien Yang berwujud Kato Untuk bisa masuk ke dalaman ruangan bola guns Setelah kematian Kojima Mereka pun semua kembali ke ruangan guns Dan teman-teman yang lain pun Sembuh semuanya Karena misinya sudah selesai Jadi mereka disembuhkan Termasuk Kato Guns pun panik disini Mesin bisa panik Karena ada alien yang masuk ke dalam ruangan itu Dia berwujud nisi Di dalam ruangan itu Guns meminta para pemainnya Untuk membunuh para alien tersebut Todong-todongan dan akhirnya Tembak-tembakan terjadi dengan sengit Karena tentunya alien ini sangat kuat Dan nisi pun sangat kuat Akhirnya bisa menghancurkan bola guns Pakai air gitu Aira guns meledak Akhirnya mereka pun di reruntuhan bangkit kembali Awalnya Kato dan Suzuki yang melihat Kei ada di depan bola guns Kemudian datanglah alien yang berupa nisi tadi Masih hidup Disini Suzuki nyerang dia Tapi Suzuki bukan tandingannya dan mati Si Eriko pun masih hidup Mau membunuh si alien nisi ini Tapi juga dikalahkan dengan muda Sama si alien Si K pun akhirnya disini Mau nembak si alien nisi Tapi dihalangi oleh Kato Karena sudah cukup pertempuran ini Banyak korbannya Tapi tetep lah ditembak Akhirnya hancurlah alien itu Karena itu cuma satu-satunya Cara menghentikan pertempuran itu Setelah itu bola guns Memberikan pilihan kepada K K disini ternyata udah luka parah Waktu kena tembakan tadi Tembus bajunya Karena K juga gak mau Nyanyiakan usaha dari guns Yang telah menghidupkan beberapa orang Akhirnya si K memberikan sesuatu pada guns Dan disini guns mengucapkan terima kasih Semua orang yang ada disana Akhirnya teleport Karena syaratnya Semua orang yang telah mati Bisa dihidupkan kembali Ke dunianya Dan melupakan Masa di guns Dan scene pun berpindah Dimana masing-masing dari mereka Sudah kembali kehidupan yang dulu Seperti Suzuki Dia kerja di Supermarket Si Kishimoto juga hidup lagi Dia bangun Dari tempat tidurnya Dia ini ada di season 1 Dan Kato pun bangun Dia ngeliat adiknya Dia ngeliat rumahnya Dan langsung meluk adiknya Disini dia bilang Dia gak akan ninggalin adiknya lagi Si Kojima pun lagi jalan-jalan juga Tempat hiburan Sampai dia dapet pesen Leader Mulan gitu Yang bunder Itu Kei nyataan perasaannya Kalau dia nyintai si Kojima Scene berpindah di stasiun bawah tanah Disitu dia disapa orang yang pernah diselamatkan dulu Disini Kato sadar Kalau dia punya temen yang namanya Kei Tapi karena kereta sudah datang Akhirnya masuk ke dalam kereta Dan si Kojima keluar dari kereta Disini Kojima nangis di tempat Dimana dia nebak pertama kali Kei Ada di season satunya Dan scene berpindah di ruangan Gans Orang di dalamnya ternyata sudah berubah Dia adalah Kei Yang menggantikan tubuh orang yang lama Demi hidupnya Gans Karena Gans ini memfaatkan tubuh orang-orang Untuk nyerap energinya Setelah itu filmnya selesai Kak Thank you banget kalian sudah mampir disini Sampai ketemu lagi di update film lainnya See you soon Dan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum